Alhamdulillah kita harus sampai gimannya Alhamdulillah Baru saja kita melaksanakan sholat subuh Kita niat ingin masuk Diarah ke makabar sholol Ini pintu masuknya Sementara masih ditutup Ini masuk kurang lebih sekitar 50 meter Itu rauh Setelah rauh Itu adalah mahkamah shololol Saya yang di sini tidak kelihatan Udah tiap subuh dulu Ke rauh kita lihat situasi Tapi kalau lewat semua Lewat sini jamaah Lewat Salam ya Salam 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 Kota Radina Ini Kita lihat lebih hijau Lebih subur Kita bisa beli buah-buahan Korma terutama disini Tempatnya disini nih korma Oh bukan Mokah? Bukan Mokah itu tandus Kodang tandus Mokah itu Mulai hidup setelah ada air jam-jam Orang mulai membuat tempat tinggal Di sekitar air jam-jam Terus sampai luas sampai sekarang Di Madinah sudah Subur sejak lama Sejak dulu Nah kita bisa disini Tempat biarannya juga Banyak Ada uhud Tempat perang Ada Masjid Dibilatain Karena kalau begitu kan Kita memang harus Ikutin Haji Wajib-wajibnya disana semua Nah disini Kita adalah Fokusnya Diara makam Rasulullah Nah yang hari ini Sudah menutup Dibukuh aja Pertanyaan siap Nanti jam 7 Tapi udah tau Udah tentu Ketau set ini Udah tentu waktunya Tapi kali ini sepi banget ya Nawa aja kok Yang melihat itu Iya Biasanya Segini orang Taksimu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saat ini kita berada di Kota Madinah Tempatnya di Depan Masjid Nabawi Madinah ini Dulu asalnya Bernama Yasrib Ketika Rasulullah Hijrah ke Madinah Kemudian Nama Yasrib Dirubah menjadi Madinah Yang artinya Kota Madinah Maksudnya Madinatul Rasul Kota Rasul Al-Madinatul Munawwarah Kota Rasul Yang berjahaya Madinah ini Memiliki Beberapa Keistimewaan Di antaranya Yang pertama Kota ini Disebut dengan Kota Haram Kalau Nabi Ibrahim Dulu mengharamkan Kota Mekah Maka Rasulullah Juga mengharamkan Kota Madinah Sehingga Pohonnya Tidak boleh ditebang Hewannya Tidak boleh diburu Dan Kita Tidak boleh Melakukan Apa namanya Perkelahian Pertengkaran Hal-hal yang Tidak diperbolehkan Di dalam Kota Haram ini Kemudian Kota ini Juga disebut Kota yang aman Karena Rasulullah Berada di sini Dan Rasulullah Dimakamkan di sini Dikuburkan di sini Kalau kita masuk Kota Madinah ini Kita Berdoa Untuk Mendapatkan Keamanan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Salah satu Keistimewaannya Bahwa Semua tempat Nanti Akan dimasuki Oleh Dejal Kecuali dua tempat Yang pertama Kota Haram Mekah Dan yang kedua Kota Haram Madinah Itu disebutkan Dalam hadis suhih Bahwa Hanya dua tempat Yang tidak akan Dijaki Tidak akan Dipijak oleh Dejal Yaitu Kota Haram Mekah Dan Kota Haram Madinah Kemudian Yang ketiga Kota Madinah ini Mendapatkan Doa khusus Dari Nabi Muhammad S.A.W Apa doanya Nabi pernah berdoa dulu Allah Mabariklana Fi Madinatina Allah Mabariklana Fi Soina Allah Mabariklana Fi Mudina Allah Mabariklana Fi Samarina Jadi Rasulullah Pernah Berdoa Supaya Disini Diberkahi Buah-buahannya Diberkahi Kemudian Madinahnya Termasuk orang-orangnya Diberkahi Dan Semua penghasilan Disini Diberkahi Sehingga Kota ini menjadi Kota yang sejahtera Sampai sekarang Alhamdulillah Semua masyarakat Yang hidup disini Merasa sejahtera Dan Merasa aman Melimpah ruah Bahkan Buah yang ada Di Madinah Khususnya Buah kurma Yang menjadi Ciri khas Buah di Madinah Tidak pernah habis Meskipun Para peziarah Yang datang kesini Berjuta-juta Jadi Buahnya yang ada Di Madinah Tidak habis Dibawa oleh mereka Keluar Dimakan Sampai sekarang Tidak habis-habis Saking suburnya Saking suburnya Dan Mendapatkan doa Langsung dari Nabi Sampai jumpa di Nunggu apa Pas Kalau penuh Dalam Nunggu Ijin permit Masuk Membar Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ini adalah Wilayah Yang dekat dengan Rotoh Di sini Rotohnya dimana Rotohnya Di sebelah sana Antara Membar Membar Langsung Dengan Rumah Kemuri Atau rumah Nabi Jadi Kota ini Jadi Dari sini Kesanah Dulu Rumah Nabi Kemudian Dari ujung Depan Membar Sampai Ke Kuburan Nabi Itu Kebun Dari kebun Kebun Surga Jadi Kita Sholat Di sini Ada Istimewa Tersandiri Karena Kita Sholat Di dalam Rotoh Untuk Sholat Di sini Kita harus Mengantri Dulu Harus Punya Tasrim Kemudian Sampai Kedalam Harus Mengantri Lagi Oke Jadi Kalau yang ini Yang Membar Untuk Aldan Dan Ipoma Orang-orang Menyembuhnya Membar Bilal Bin Rubah Karena Membar Ini Digunakan Untuk Aldan Dan Ipoma Membar Ini Separuh Masuk Kerota Separuh Keluar Selain Lim mun Terima Dim cellul Jicional Ban in Im Sen B Tied Sekarang kita berada di Raudah. Ini adalah tempatnya Rasulullah kalau mimpin shalat, tempatnya untuk mimpin. Beliau bawa imam di situ dan kemudian beliau ke khutbah di sini. Itu sana kamarnya beliau. Di sana itu ada tulis. Sebelah itu. Itu kamarnya beliau. Dari tadi kita di Raudah. Ini masih di Raudah. Ada tanda itu. Dua titik ini. Dan di sini makamnya Rasulullah. Di sini ada tiga makam. Makamnya Syedha Umar. Abu Bakar. Satu Umar, Abu Bakar. Salamu haveru. Asasa Salamu'ala. Rasulullah. Asasa Salamu'ala. Asasa Salamu'ala. Asa Salamu'ala. Alhamdulillah Syukrah Di sini Rasulullah sering duduk berkerima Gimana Pak? Di sini Rasulullah sering berkerima InsyaAllah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!